Ada pemuda usianya 25 tahun, dia berani nyalon di Pilkada, orang Karanganyar. Kalau misalnya nanti menang, ini bisa jadi menjadi kepala daerah termuda se-Indonesia. Teman-teman yang lain juga menyarankan dan sepakat untuk saya mimpin Partai Gulkar. Partai Gulkar memusahawal daerah, dan saat itu selesai musda, kita dapat SK dari Pak Erlangga. Pasang angkatan muda itu saya masih di bawah 23 saat itu. Di sambil kuliah berarti? Di sambil kuliah saat itu. Hai Tribuners, bertemu lagi dalam podcast Tribun Jateng bersama saya, pemimpin redaksi Tribun Jateng, Erwin Ardian. Tribuners, lagi musim Pilkada nih, jadi sudah banyak tokoh-tokoh yang muncul. Ada yang bilang calon bupati sana, calon bupati sini, calon gubernur, dan lain-lain. Hari ini, Tribun kedatangan tamu yang unik nih. Ada pemuda usianya 25 tahun, dia berani nyalon di Pilkada, orang Karanganyar. Kalau misalnya nanti menang, ini bisa jadi menjadi kepala daerah termuda se-Indonesia. Karena syarat minimal bupati itu memang 25 tahun. Udah ada di sebelah saya, dia adalah Mas Ilyas Akbar Al-Madani. Mas Ilyas, apa kabar? Siang Pak. Ini Tribuners sosoknya ya? Sehat, sehat. Kelihatan muda banget. Terima kasih diundang. Terima kasih juga. Semarang, ya. Tadi dari Karanganyar langsung ke sini ya? Langsung ke sini, khusus buat Tribun. Asik. Tribuners, Mas Ilyas ini boleh muda ya? Usianya 25, Mas. 25, OTW 26. 25, OTW 26. OTW 26. Nah, sekarang kesibukannya sebagai ketua DPD II Golkar Karanganyar, ya Mas? Kabupaten Karanganyar. Usia boleh 25, tapi sudah jadi ketua partai politik besar di Kabupaten Karanganyar. Mas, boleh cerita dong? Gimana? Gimana sih Mas Ilyas ini berangkatnya dari mana? Kemudian mungkin bisa cerita pengalamannya, sekolahnya di mana? Bisa jadi ketua DPD Kulkar bagaimana? Begini, dulu saya itu aktif di organisasi saat itu namanya AMBG kan? AMBG, Angkatan Muda? Partai Golkar. Partai Golkar, ya. Sayapnya Golkar saat itu. Saya partai politik, terus kita diamani sebagai ketua. Saat itu setelah kita jalan sebagai ketua AMBG, ada musda, musyawarah daerah, Partai Golkar. Yaudah, kami maju. Maju, teman-teman yang lain juga menyarankan dan sepakat untuk saya mimpin Partai Golkar. Partai Golkar, musyawarah daerah. Dan saat itu selesai musda, kita dapat SK dari Pak Erlangga. Oh, langsung dari Pak Erlangga ya. Mulai kapan itu? Tahun berapa? Itu sudah lama sih, 2020. 2020-2021 itu. Berarti usia masih berapa waktu itu? Saat itu masih 23 kalau tidak salah. 23-24 sih. Oh, 23 itu jadi ketua DPD. Saat itu, iya. Terus yang dipimpin tapi memang mudah semua sih ya, namanya aja Angkatan Muda ya? Saat itu sudah ketua DPD. Oh, ketua DPD. Pas Angkatan Muda itu saya masih di bawah 23 saat itu. Iya, iya, iya. Di sambil kuliah berarti? Sambil kuliah saat itu. Mungkin kita investasi politiknya di kuliah kan itu. Iya, iya. Karena kuliah kebetulan kami keterima di UGM saat itu. Oh. Kesulisan politik pemerintahan kan di Visipol. Yaudah kita tekuni, kita tekuni ilmu yang di kampus dengan fakta empirik itu sama atau tidak. Ternyata? Ternyata ya 50-40, 40-50 kan. Kadang sama, kadang enggak. Jadi teori sama di lapangan kadang beda juga ya? Iya, kadang beda, kadang sama. Oh, teorinya begini, terus realitasnya begini. Eh, realitasnya begini kok sama dengan teori kan itu. Ada yang samanya, ada yang enggaknya. Iya, iya. Kuliah di UGM. Jurusannya ilmu pemerintahan. Politik pemerintahan. Jadi ya pas ya, kalau mau memang masuk ke politik, saya dalam jurusan. Linear lah, linear. Sekarang masih lanjutin lagi? Ini masih lanjut, sudah tesis di S2. Insya Allah selesai tesnya, ya kita lanjut lagi. Iya, iya, iya. Mas, apa sih yang menginspirasi kok, ah saya pengen ke politik? Soalnya kalau anak muda sekarang ya, biasanya kan lihat politik tuh mereka sudah skeptis ya. Ah lah, ngapain sih politik gitu-gitu doang gitu kan. Mereka enggak mau semua politisi sama lah, mereka klaimnya kan seperti itu. Nah, Mas Ilyas ini perwakilan sosok anak muda kok mantep mau masuk ke politik? Kalau boleh jujur yang pertama itu, saya kan daftar saat itu di kampus itu S1 PWK. Apa itu? Di UGM, perencanaan wilayah tata kota saat itu. Oh, sebenarnya enggak jurusan politik? Enggak jurusan politik, saat itu ya. Ya, daftarnya. Saat itu PWK, perencanaan wilayah tata kota, terus enggak keterima. Terus saya daftar politik pemerintahan, lah kok keterima. Itu selisih berapa bulan? Sama, selisih hanya sebulan. Kan ada saat itu jalur-jalur banyak kan. Jalur SPM, jalur undangan, dll. Saat itu kan. Nanti daftar teknik tata kota, UGM enggak keterima. Terus daftar visi pol, UGM kok keterima. Ya udah, kita teguni, ya udah. Mulai ini daftar di jurusan politik, ya kita investasi di. Organisasi parpol, gitu. Oh, iya, iya, iya. Sambil menerapkan ilmunya. Iya, iya, iya. Enggak takut waktu itu, wah masuk ke politik. Ya, awal-awal ada sedikit nervus kan. Tapi kan karena itu saya partai politik kan isinya anak-anak muda ya. Ya seperti ngobrol sama temen kan. Ngobrol sama temen. Kok politik itu seperti ini, biayanya dianggap mahal begini, begini, begini. Gimana biaya yang murah? Atau biaya yang... Jangan dilihat biaya yang dulu, mahal. Misalnya eventnya apa yang bagus, kita. Main bola atau apa, diadakan event-event supaya orang tertarik. Saat itu, kita IPG. Jadi enggak ada rencana sebetulnya untuk politik. Oh, kecelakaan ya? Salah satu kecelakaan dan ketika sudah terjadi kecelakaan terus, oh ada peluang. Ternyata kok cocok. Ternyata kok cocok gitu. Ada peluang. Di sisi lain juga. Saat itu, Pak Yuli itu saat itu mohon maaf, Bapak saya, enggak mengarahkan untuk ke politik, Pak. Oh. Enggak mengarahkan, makanya saya ditanya saat itu. Kamu mau masuk akpol, akmil, atau kampus. Saya saat itu, yaudah saya nyoba akpol misalnya. Enggak terima. Bastaan enggak keterima. Teknik, PWK enggak keterima. Terus nyoba politik lah kok keterima. Kan gitu. Jadi ya... Jangan-jangan datanya. Saya enggak tahu kan itu. Saya enggak merencanakan sebetulnya. Saya enggak merencanakan, tapi kok keterima gitu. Bisa dicek betul. Ya, ya, ya. Saya daftar teknik UGM saat itu. Kita keterima. Jadi tribuners yang belum kenal Mas Ilyas. Mas Ilyas ini adalah putra dari Bupati Karanganyar dua periode ya. Sekarang sudah berakhir ya, pensiun. Pak Yuliat Mono. Pak Yuliat Mono ini dikenal banget sebagai kader Gulkar Senior ya. Dua kali menjabat Bupati Karanganyar dan sekarang ke DPR RI ya. DPR RI ya. Dan sebenarnya Mas Ilyas ini kemarin waktu Pilek itu sudah lolos masuk ke DPRD Kabupaten Karanganyar. Dapat suara 9.321. Lumayan. Banyak ya Mas Ilyas. Bagi yang pemula lumayan. Atau awal-awal kan lumayan itu. Gimana ceritanya bisa dapat suara sebanyak itu? Ya, saya saat itu kan karena sebagai ketua DPD kan didapuk menjadi ketua TKD. Tim kampanye daerah kosong dua. Kita sampaikan ke teman-teman anak muda. Ini loh ada sosok anak muda maju di Pilpres. Tapi kita dukung. Kita anu aja. Ngikutin gelombangnya saja harus insya Allah kita dapat support juga kan. Saat ini masyarakat sebagian kan dengan kimik-kimik politik kosong dua kan tertarik. Kita tunggangin saja saat ini. Oh jadi sekaligus mengkampanyekan sekaligus masuk. Programnya ini loh ini-ini-ini programnya makan gratis, susu gratis, kuliah dan lain sebagainya kita sampingan. Oh cocok Mas. Nanti kalau saya insya Allah juga nyalek saya tak jadi tangan panjang di daerah. Oh gitu ya. Masuk ya satu-satu gitu ya. Masuk insya Allah situ. Karang Taruna bagian kan yang tertarik. Di mayoritas teman-teman Karang Taruna yang tertarik untuk gabung, untuk memilih saya. Jadi tidak pilih saya saat itu. Loh akhirnya tinggal nunggu dilantik dong berarti ini. Mestinya tinggal nunggu dilantik tanggal Agustus. Nah sekarang kan yang jadi masalah sudah terpilih. Sudah pasti dapat kursi. Ya. Nah sekarang mau maju lagi di Pilkada. Nah ini gimana nanti? Apakah nggak eman-eman? Kami nunggu mandat DPP sebetulnya. Kita sudah dapat surat perintah, penugasan untuk maju di Pilkada. Sebelum maju itu ada tahapan-tahapan salah satunya survei kan. Kita berani maju kalau surveinya bagus. Kalau surveinya nggak bagus ya mohon maaf. Kita pasti akan realistis juga. Kebetulan kita sudah survei, mengandang lembaga survei yang kredibel direkomendasi oleh DPP. Surveinya lah kok lumayan. Bagus mas. Berapa persen? Pertama? Dari DPP juga. Oh ini bagus ini bisa dikejar lagi. Ya angkanya kita rahasiakan dulu. Wah rahasiakan ya. Kita rahasiakan dulu lah kok. Bagus. Yaudah lanjutkan dulu. Sampai nanti Agustus bagaimana kita lihat. Kita sahabat ini sedang merasing hal itu. Dan menawarkan program-program yang bagus. Biar tidak jenuh orang melihat politik. Misalnya? Misalnya ya salah satunya kita mesti punya satu sarjana di setiap satu keluarga miskin. Itu yang penting. Karena di Karanganyar mohon maaf data BPS masih banyak yang mesti mendapat kuliah gratis termasuk sarjana. Masih sekitar ya 30 persen baru. Caranya gimana? Kan mereka beralasan lah kita buat makan aja susah. Gimana mau nyekolahnya? Makanya dikasih dana dari pemerintah daerah depan untuk dipush untuk mengenjot angka ini. Tidak mungkin kita bisa merubah kemiskinan. Dan mohon maaf. Tanpa reformasi struktural termasuk pendidikan. Itu salah satu hal yang bagi saya selama saya belajar di kampus itu. Cara mereformasi kemiskinan yang terstruktur. Salah satunya diberi pendidikan gratis sampai tingkat S1. Sampai S1? Satu keluarga satu? Satu keluarga satu dulu. Itu misalnya ada keluarga ngosulin gitu ya. Ini belum ada. Terus mekanismenya nanti ngosulin pemerintah mereka dapat biaya kuliah gitu ya. Iya. Jangan mereka yang ngosulin kita yang nyari. Kalau mereka yang ngosulin kasihan pak. Rumahnya jauh datang ke misalnya ke kantor kalau nalun misalnya. Terus dia ketemu siapa-siapa-siapa masih terlalu lama bro. Kita yang nyari. Seperti itu kita punya kelompok, punya perangkat desa bisa kita cari. Berapa datanya. Perlahan-lahan enggak mungkin bisa langsung selesai. Iya, bertahap ya. Tapi ada progres. Ada progres. Itu salah satu hal yang mesti kita kejar. Di samping yang lain. Punya stadion lah yang bagus. Punya sirkuit lah yang bagus. Iya, iya, iya. Punya apalah yang seperti itu sih. Kalau Karanganyar kan selama ini kita kenal, yang sudah kita kenal sih potensi wisatanya ya. Ada Tawang Mangu dan lain-lain ya. Tapi kalau pendidikan mungkin perlu tadi ya. Perlu. Kemarin itu 2013, itu pendidikan SD sampai SMP sudah gratis. Cuma SMA ditarik provinsi, kan ada rekonfigurasi anggaran, makanya mesti disimulasikan lagi sampai nanti S1. Biar orang itu mengakses pendidikan, itu enggak bingung. Harus punya harapan. Jangan enggak. Iya, iya, iya. Itu problem klasik yang mesti kita selesaikan. Step by step. Yakin bisa ya? Yakin bisa kenapa enggak. Enggak ada yang enggak bisa. Iya, iya. Tribuners itu tadi ya, sosok muda, usianya 25, tapi dia sudah punya visi gimana sih menyelesaikan problem-problem yang selama ini masih sulit dipecahkan ya. Termasuk tadi ada di sektor pendidikan. Nah, Mas Ilyas, tadi kan pendidikan untuk mengentaskan kemiskinan, kan gitu kan. Kalau dari sisi kesehatan, ada enggak program-program yang menarik? Kesehatan saya kira overall sudah oke lah, tinggal memberikan akses yang cepat dan tanggap dan terjangkau. Terjangkau saya kira sudah lumayan terjangkau, tinggal diturunkan sedikit. Cuma kesehatan ini problem keasiknya kan menunggu, Pak. Ya. Setiap kita datang ke rumah sakit itu antrian ini itu lalu lama. Makanya bagaimana caranya orang datang itu menunggunya ya maksimal setengah jam lah. Jangan sampai berjam-jam. Itu yang mesti dikerjakan. Kasian juga rumah sakit umum. Bukan puskesmas lah ya, puskesmas saya kira enggak terlalu antri ya. Rumah sakit umum, kita datang, kita sakit nih, sakit datang, kita nunggu lama. Padahal kan segera mesti ditangani. Sudah keburu sakit. Atau antrianya biar dipercepat. Orang sakit itu kan mestinya segera dilayani biar lega hatinya. Kalau enggak, kalau COVID seperti COVID kemarin. Dan lain sebagainya kan harus segera dilayani. Itu sih, Pak. Cepat tanggap terjangkau. Wah luar biasa ya. Harus cepat. Tapi kan bicara, kita bicara tadi anak muda ya. Ini kan tantangannya pasti luar biasa. Usia 25 bagaimana, kalau di DPD aja mungkin udah tantangan ya. Pasti kan yang dipimpin kan rekan-rekan yang lebih senior. Betul, betul. Ada tips khusus enggak, Mas? Gimana caranya kita mengkoordinasikan rekan-rekan semuanya biar ini sama saya nih, yang anak muda ini mantep mereka. Betul, betul. Kalau saya secara pribadi, tips secara umum untuk teman-teman semua atau nantinya yang siapa saja yang datang menjadi pemimpin di sebuah perusahaan atau pemerintah. Kalau saya pribadi ya, pandangan saya ya, bukan ini menggurui atau apa. Itu terapkanlah sistem meristokrasi. Apa itu? Meristokrasi itu yang berprestasi ya yang bagus, yang unggul dikasih kesempatan. Pasti orang akan berlomba-lomba untuk bekerja secara optimal dan penuh. Jangan atas unsur kedekatan dari pimpinan lah, itu beda. Kalau saya kan gitu. Jadi orang itu duduk di posisi itu bukan karena dekat dengan atasannya. Tapi karena prestasinya bagus, meristokrasinya kita terapkan. Jadi enggak masalah orang itu muda ataupun yang sudah senior, selama asal kerjanya bagus, pasti orang akan welcome. Ya, ya, ya. Banyak CEO kita yang muda-muda kan itu. Kan gitu, CEO di luar-luar yang banyak yang muda. Itu atas meristokrasi dan itu sudah saya kira semuanya saya yakin sudah menerapkan sebagian. Dan itu diterapkan di Golkar, Pak. Oh iya, makanya banyak ya? Kalau Golkar itu ada bupati yang muda juga itu dikendal ya? Dikendal, terus di Tuban juga, terus wakil wali kota Tangerang ada. Mudah ya? Mudah juga. Berarti kan apa sistem meristokrasi setiap saat menjaringan surveinya bagus. Banyak partai memberikan kesempatan untuk jalan. Bukan dipaksakan tapi kerjalah dulu. Survei bagus baru jalan. Itu sih, Pak. Tapi dari yang muda-muda tadi, kayaknya kalau Mas Ilyas ini benar-benar masuk nanti, kayaknya paling muda kayaknya ya? Kemungkinan. Kemungkinan. Rekor muri nanti bisa. Iya, mohon doanya. Kemungkinan. Atau rekor dunia jangan-jangan. Kalau DPR kan banyak yang muda ya? Kalau dunia enggak lah. Saya kira banyak wali kota yang di luar negeri banyak yang muda. Muda ya? Iya. 25 loh ini. Iya. Banyak yang muda. Biasanya 25 itu masih baru lulus kuliah, terus graduate, lagi nyobat-nyobat cari kerja gitu ya? Iya. Ya, itu sih, Pak. Orang tua gimana? Support ya sekarang? Tadi kan awal-awal kamu benar enggak? Iya. Dulu ya awal-awal ya terutama bapak saya itu masih sedikit meragukan saat itu, pas awal-awal dan lain-lain. Ya, tapi kan seiring berjalannya waktu ya kita memberikan pandangan-pandangan, sering diskusi dan lain sebagainya. Kalau ibu saya pasti mendukung langkah anaknya, ibu saya. Iya, iya. Yang penting kan doa ibu. Iya, iya. Saat ini juga saya sudah punya anak dan istri saya juga men-support. Apapun menjadi keputusan kami. Iya, iya. Yang penting bisa bermanfaat untuk orang gitu. Nah, itu yang penting. Sampai nanti-mati. Itu yang penting. Iya. Tribuners, luar biasa ya sosok Ilyas Akbar, pemuda, usia 25 tahun, sudah berani masuk ke politik, berprestasi juga ya karena sudah jadi ketua DPD 2 Gulkar Karanganyar, juga kemarin sebenarnya sudah masuk sebagai anggota legislatif di Karanganyar. Sekarang Ilyas nyoba peruntungan di Pilkada Karanganyar maju sebagai calon bupati. Dimajukan. Dimajukan oleh partai. Partai-partai yang sudah komunikasi apa saja mas? Mana saja? Kami sudah komunikasi dengan Demokrat, Gerindra dan PAN. Kim kan? Kim insya Allah akan, kemungkinan besar ya insya Allah akan sepakat juga. Tinggal kita komunikasi dengan partainya yang kemarin tergabung di 01, PKP, PKS. Tapi kemarin di pusat kan sudah ada perubahan juga kan? Koalisi di pusat. Ya, semoga saja. Semoga saja linier. Sampai ke tingkat daerah. Sebetulnya kan yang dibutuhkan oleh masyarakat kan, mohon maaf, semuanya untuk yang terbaik semuanya kalau bisa bersatu. Iya, iya, iya. Seperti itu. Saya kira enggak ada istilah oposisi kalau di sistem politik kita loh ya. Kecuali kita sepakat negara parlementer. Iya, iya, iya. Sepakat sistem pemerintahan parlementer. Saya kira itu sih. Hanya yang di luar pemerintahan dan di pemerintahan. Iya, iya, iya. Tapi kalau semuanya masuk pemerintahan nanti yang kritik siapa dong mas? Karena ada civil society. Oh, iya, iya. Masyarakat sipil. Bukan hanya partai politik. Jangan orang mengkritik dikira partai politik. Partai politik hanya intermediari jembatan dari masyarakat. Masyarakat dan pemerintah. Partai politik sebenarnya di sisi lain, di daerah, di tingkat satu, di provinsi juga mereka bagian dari pemerintahan. Bingung enggak kita? Iya, 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 iya. Misalnya ada gubernur yang dari partai salah satu di pusat tidak mendukung pemerintahan. Di provinsi, dia punya pemerintahan. Betul, betul. Bingung enggak kita? Kan gitu. Makanya civil society yang saya kira mesti tampil. Muncul lah di permukaan untuk menjadi kontrol. Iya, betul, betul. Kan gitu. Memang sistemnya masih rancu ya. Misalnya sekarang koalisi di pusat. Dengan daerah kan beda-beda. Beda-beda. Di pusat pemerintahnya misalnya partai A jadi pemerintah. Di daerah enggak. Enggak. Bagaimana mereka mengkritik sementara di pusat jadi bagian dari muka. Makanya itu bagaimana kan. Berarti kan mesti ada kolaborasi yang mesti disepakati. Iya, iya, iya. Antara partai-partai itu. Yaudah di sana kita koalisi, di sana kita berantem. Di sana koalisi kita berantem. Kan lucu kan? Tapi ya itu sistem kita. Iya, iya, iya. Ada plusnya, ada minusnya. Makanya saya mendorong civil society dimanapun tampil di pemerintahan menjadi kontrol. Itu yang harus diperkuat. Kalau kita sepakat untuk menjadi negara demokratis. Kan gitu. Tribuners agak berat ya obrolnya maklum. Karena ini dengan lulusan politik pemerintahan ya. Yang sekarang lagi S2 juga. Meskipun masih muda tapi ternyata ketika dibedah sistem kita juga banyak banget kelemahannya ya. Iya, salah satunya itu. Mas Rilias, thank you banget. Sudah hadir ya di tribun. Kapan-kapan kita podcast lagi. Menarik sekali kita melihat sosok muda yang berani masuk ke politik. Mungkin ada pesan-pesan mas buat tribuners di Karanganyar dan Jawa Tengah. Pesannya hanya satu saja. Pokoknya lakukan sesuai dengan harapan dan cita-citamu. Jangan takut salah dan kalah. Kalah nggak apa-apa? Kalah nggak apa-apa. Kalau kalah atau salah atau kita nggak bisa bangkit ya kita belajar untuk bangkit itu aja. Itu yang penting. Jangan sampai kita menyesal untuk tidak mencoba. Karena itu kuncinya di politik itu. Kalau saya kan. Itu sih. Ya oke tribuners. Itu tadi obrolan seru dengan Mas Ilyas Akbar. Sosok pemuda 25 tahun yang sudah memberanikan diri. ingin berkontestasi di Pilkada di Karanganyar. Mas Ilyas terima kasih banget sudah berbagi inspirasi pada tribuners ya. Kapan-kapan kita podcast lagi. Mudah-mudahan kita podcast lagi nanti siapa tahu sudah benar-benar jadi bupati ya. Insya Allah. Saya tunggu di Karanganyar nanti. Siap. Podcastnya di Kebun Teh. Tribuners itu tadi podcast Tribun Jateng bersama saya pemimpin redaksi Tribun Jateng Erwin Ardian dan Mas Ilyas Akbar ketua DPD 2 Golkar di Karanganyar. Mudah-mudahan ada inspirasi yang bisa kita ambil dari obrolan ini. Sampai ketemu di tribun podcast berikutnya dengan tamu-tamu yang keren dan topik-topik yang menarik. Salam tribun. Terima kasih. Jateng Pot Tribun Pocket.